Bahwa pada tanggal 6 September 2024 dari Sumat itu, korban itu sedang menjajahkan jualannya yang berupa korengan-korengan itu ke kampung-kampung, ke rumah rumah. Dengan perjalanan kami, dengan pakaian yang seru, benar-benar, santun, dengan tatu hitam, dengan turun hitamnya seperti biasa, karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-setidaknya korban ini dari tulang-tulang yang dituarkan dengan cara seperti ini. Dan dengan itu, kelihatlah korban ini oleh empat orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian kerempak ini salah satu ada pelaku, ini memberi makanan yang dikerjakan oleh korban. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.30, setelah 17.50, korban ini dipanggil sampai kukul 7.18.30. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.30, kemudian agak biar disahat juga dibuka pelaku, ini mengikuti, bahkan dibuka menyangkong. Kalau menyangkong itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.30, kemudian agak biar untuk memperkosa itu tidak tidak ada yang dilakukan yang terjadi. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.40. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.00, kemudian agak biar untuk menerima kasih. Terakhir itu kurang lebih kukul 18.60. Terakhir itu kurang lebih kukul 19.00, terakhir itu kurang lebih kukul 18.00. Ini adalah strategi yang tidak dapatkan di hadasi pemeriksaan semenar. Kita akan dikaitkan dengan saksian lainnya. Tapi disitulah, saat turban disetap, mulut ditutup, diduga, tak bisa nafas. Akhirnya antara apakah disitu sudah terjadi kristiwa, kemudian kurban kekisan atau kemudian kurban peninggal, itu perlu dipastikan lagi. Kita akan dikaitkan dengan penyakitkuensi. Kemudian kurban dibawa di sejarah kurang lebih 20 meter, saat salat yang datang, di atas bukit. Disitulah tidak terjadi kristiwa kekosak. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter, untuk kemudian diangkatkan. Dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Dengan kondisi yang pasti tidak ada. Tegur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.